Akhir-akhir ini, seiring dengan perkembangan dunia peternakan, budidaya jangkrik menjadi salah satu pilihan usaha peternakan. Bukan hanya skala kecil, ternak jangkrik sudah menjadi salah satu usaha peternakan kelas menengah dan besar. Kebutuhan jangkrik di dalam negeri sebagai pemasok pakan burung dan pakan reptil sudah sangat besar. Sejalan dengan peningkatan kebutuhan jangkrik, secara otomatis mendorong peningkatan produksi jangkrik menjadi peluang yang sangat lebar. Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan akan peluang ekspor jangkrik di luar negeri. Di pasar luar negeri, kebutuhan tepung berprotein tinggi yang sehat, organik, dan diterima pasar sangatlah terbuka lebar. Konsumen dari Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan Eropa sebenarnya banyak melirik tepung jangkrik sebagai bahan makanan berprotein tinggi. Begitu juga dengan Singapura dan Malaysia. Di pasaran luar negeri, harga jangkrik terbilang cukup tinggi. Untuk jangkrik hidup digunakan sebagai pakan burung dan arwana. Market di Singapura memerlukan pasokan jangkrik sebanyak 1 ton, belum lagi di negara tetangga seperti Malaysia. Dengan populasi yang lebih besar, maka pastinya kebutuhan jangkrik di Malaysia juga terbilang luar biasa. Sedangkan untuk negara Thailand dan Vietnam, jangkrik juga menjadi komoditas yang diperhitungkan. Jangkrik di Thailand sudah menjadi bahan kuliner yang ditawarkan sebagai wisata kuliner ekstrim. Apabila kekurangan pasokan, tentunya pasar Thailand bisa menjadi sasaran market jangkrik yang baru. Tentunya dengan melihat kualitas dan kuantitas jangkrik yang kita punyai. Persyarikatan Bangsa-bangsa atau PBB memprediksi populasi dunia akan mencapai 9 miliar pada tahun 2050. Beberapa masalah pun diprediksi akan timbul, salah satunya kurangnya bahan pangan berupa daging. Namun, organisasi pangan dunia di bawah naungan PBB atau VIO mengklaim telah menemukan solusi untuk mengatasi hal itu, yakni mengganti daging dengan serangga. Sebuah buku yang diterbitkan oleh VIO mengatakan, Entimologi atau memakan serangga berdampak baik bagi tubuh karena memiliki banyak nutrisi. Selain itu, kebiasaan tersebut dinilai lebih ramah lingkungan. Bahkan, awal tahun ini, VIO melakukan investasi pada sebuah perusahaan bernama EXO. Perusahaan tersebut membuat protein bar dari jangkrik. Startup yang berbasis di Brooklyn itu telah mengumpulkan dana 5,6 juta dolar Amerika. Tidak hanya EXO yang mengapresiasi serangga sebagai makanan. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, VIO, melaporkan bahwa konsumsi serangga dapat mengurangi kelaparan dunia. Tidak hanya karena serangga mudah dibesarkan, tapi jumlahnya juga banyak. Serangga pun menggunakan sedikit air dibandingkan ternak seperti sapi dan konsumsi makanan sisa, sehingga mereka lebih mudah dikembangkan dibandingkan sumber protein lain. Untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor jangkrik di luar negeri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti produk olahan jangkrik, jangkrik kualitas premium, kontinuitas produksi, higienis produk olahan jangkrik. Berternak serangga lebih ramah lingkungan karena memproduksi lebih sedikit gas rumah kacang. Hal tersebut disebabkan karena hanya dibutuhkan sedikit lahan ternak dan pengelohan limbah. Menurut bisnis insider, rasa serangga tak seberuk yang kita bayangkan. Berdasarkan jumlah pengakuan, jangkrik memiliki rasa seperti kentang dan kalajengking mirip dengan kepiting soka. Untuk lebih mengakrapkan kebiasaan mengkonsumsi serangga, PBB mempromosikan pengembangan ternak serangga yang dapat Anda lakukan di halaman rumah. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa hal yang perlu kamu siapkan sebelum memulai budidaya. Yang pertama, menentukan lokasi. Jangkrik sangat menyukai lokasi tenang, sunyi, dan tedung. Selain itu, senang mendapat sirkulasi udara yang baik untuk penyesuaian suhu ruangan, hindari lokasi yang ramai dan bising seperti pasar atau jalan raya. Lingkungan yang jauh dari kegiatan manusia sangat digemari oleh jangkrik. Ruangan tempat jangkrik tidak boleh terkena sidar matahari secara langsung. Yang kedua, persiapan kandang. Kandang untuk budidaya jangkrik bisa dibuat dari berbagai bahan seperti kardus, papan, atau triplek. Desain kandang untuk ternak jangkrik kotak seperti peti bisa terbuat dari papan atau tripleks dengan tulang dari kayu atau reng. Yang ketiga, budidaya jangkrik dengan mulai pembibitan. Bibid jangkrik haruslah yang sehat, tidak sakit, tidak cacat, dan umurnya sekitar 10-20 hari. Calon induk jangkrik yang baik adalah jangkrik-jangkrik yang berasal dari tangkapan alam bebas. Ini karena biasanya memiliki ketahanan tubuh yang lebih baik. Namun, bibid juga bisa dibeli di toko pakan yang menjediakan pakan hidup. Ada pun cara membedakan jangkrik jantan dan betina, yang paling mudah adalah melihat ekornya. Jangkrik jantan hanya memiliki 2 lelah ekor, sedangkan betina terlihat memiliki 3 ekor. Terima kasih telah menonton!